Hai Sebelum kesinan, persiapannya kacap berapa lama itu? Enggak, enggak selama kalau lagi mau shill Oh gitu, makin cantik aja gini Terima kasih Puas kan dengan operasi kemarin itu? Anti surgery, anti aging surgery yang kemarin di korea, puas dong Sepuas apakah dengan kamu? Sepuas, pokoknya saya melakukan ini untuk diri sendiri gitu Jadi kalau saya sudah merasa senang, happy gitu ya Itu tujuannya gitu Terus dapat complement juga dari teman-teman, dari orang-orang, itu bonus Kedepannya kan mau coba lagi? Kita lihat aja nanti, gimana Ini sekarang pakai fashion, salah apa ini sekarang? Ini Gucci Medianya Gucci Jacketnya Gucci Tasnya Gucci Karena saya datang ke event Gucci Kalau makeupnya mungkin apa sih? Make upnya? Make upnya, kebetulan saya punya palette eyeshadow dari Gucci juga Jadi semuanya pakai dari Gucci Kenapa memilih warna biru? Biru, karena bajunya ada biru-birunya Mungkin gaya fashion dari Gucci sendiri itu seperti apa sih? Saya tidak terlalu punya gaya yang Apa namanya Yang orang mengenali Karena kan saya senang dengan semua gaya Jadi kalau misalnya lagi pengen androgyni Saya bergaya dengan baju-baju yang bernuansa maskulin Tapi kalau lagi pengen feminin Saya pasti memakai baju-baju yang bunga-bunga, rendah-rendah gitu Tapi kalau show, biasanya mereka sudah ada dress code-nya Jadi saya biasanya mengikuti aturannya Jadi show sendiri kan seperti itu nih mewah Nah dari show sendiri, eh dari pakaian sehari-hari sendiri Mungkin seperti apa? Antara show dan pakaian sehari-hari Tentu jauh berbeda Kalau sehari-hari ya pengennya Apalagi di rumah pengennya pasti dasteran Tapi kalau misalnya keluar ya pasti jeans, kaos Kalau bunda sendiri tergolong cewe yang senang Baju-baju mewah gitu gak sih misalnya lagi in Terus bunda juga harus punya gitu? Baju mewah, definisi mewah itu apa dulu? Karena kan tiap orang macam-macam beda-beda kan Standartisasi mewahnya gitu Mewah itu apakah dari harganya yang mahal? Apa? Looknya kelihatan mahal Tetapi padahal harganya tidak semahal itu gitu Kalau saya lebih memilih yang kedua Karena buat saya bagaimana kita bisa mix and match Menjadi sesuatu yang terlihat mahal Padahal tidak semahal itu gitu Jadi harus pintar-pintar kita Biasanya dapat inspirasi dari mana sih? Dari mana-mana sih? Dari... Biasanya saya tidak terlalu ngikutin tren Yang penting saya nyaman Terus bisa membuat saya leluasa bergerak Terus apalagi ya Pokoknya gak bikin keringetan Karena kita kan hidup di negara tropis panas banget Baju mahal itu bisa menaikkan persoan lebih atau brandingnya sih? Tergantung yang pakai Kadang-kadang kita lihat ada orang pakai dari head to toe Dari kepala sampai kaki Semuanya branded Dengan logo-logo macam-macam Cumaan Kalau saya sih melihatnya kayak too much gitu ya Jadi buat saya justru Orang tidak tahu kita memakai brand apa Seperti yang sekarang saya pakai Karena mungkin gak tahu brand ini Gucci Karena tidak ada logo-logo Gucci nya Tapi saya sih ngerasa ini sudah chic banget buat saya gitu Nah itu yang penting buat saya Mungkin di usianya sekarang Gimana sih ada tips awet muda juga nih alami? Tips awet muda? Lakukanlah anti aging surgery Enggak maksudnya kita juga harus lihat asupan apa yang kita makan Gaya hidup juga Itu sangat menentukan banget Jadi saya gak ngerokok Saya gak minum alkohol Terus makan makanan yang sehat Istirahat yang cukup Nah akhir-akhir ini saya kurang istirahat Jadi mungkin agak kurang terlalu fit gitu Tapi yang pasti itu sih Oke Terakhir mungkin kalau anti aging surgery itu Maintainnya gimana sih mungkin ada kaya? Tetap harus dirawat Karena justru setelah surgery itu Maksudnya kita harus tetap melakukan treatment skin care yang bagus Bagus dalam artah kata cocok dengan kulit kita ya Bukan bagus dalam artah kata mahal Tapi cocok dengan kulit kita Terus rajin dirawat Jadi itu akan tetap jadi bertahan lama Oke thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih